Sabtu siang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memantau persiapan mudik di Pelabuhan Merak, Banten. Salah satu yang menjadi perhatian yakni dermaga 6 yang nantinya akan digunakan sebagai dermaga khusus bagi sepeda motor. Saat ini ASDP sedang mempersiapkan 31 loket khusus bagi sepeda motor yang ada di dermaga 6. Diperkirakan dermaga 6 bisa menampung sekitar 6.000 kendaraan roda 2. Dan untuk menarik minat pemudik, tahun ini ASDP menyiapkan hadiah berupa 2 unit sepeda motor kepada pemudik yang membeli tiket secara online. Diperkirakan jumlah pemudik akan melonjak 5 hingga 7 persen dibanding tahun sebelumnya. Gunakan pasien online itu. Kalau gunakan pasien online itu pasti lebih cepat. Sekarang ini omokansinya baru kurang dari 5 persen. Saya minta Bu Dirut untuk mengkempen itu. Bu Dirut menyediakan dua motor untuk hadiah. Hadeiah pakai online. Jangan pakai online saja, diundi nanti. Setelah meninjau pelabuhan Merak, Menteri Budik Karya Sumoni langsung menuju pelabuhan Bengkauni, Lampung. Budik Karya juga menyempatkan diri berkomunikasi dengan para penumpang kapal. Terkait pelayanan yang diberikan petugas baik yang berada di loket maupun di gangue. ASDP Pelabuhan Bengkauni telah menyiapkan 69 kapal serta 6 dermaga yang siap pakai. Untuk memenuhi kebutuhan arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2018. Menteri Perhubungan juga menghimbau agar para pemudik motor tidak melakukan perjalanan pada malam hari. Sebab penerangan di jalan lintas Sumatera masih kurang memadai. Mementara itu Kakor Lantas Polri juga meninjau jalur mudik di kawasan Salatiga. Salah satunya dengan meninjau jalur baru di kawasan tingkir ngasem Jawa Tengah, yang sudah dapat digunakan di musim mudik tahun ini. Mendekati musim mudik lebaran, jumlah ruas tol termasuk tol fungsional terus dipersiapkan. Salah satunya tol fungsional yang membentang sepanjang 32 km di tingkir ngasem Jawa Tengah. Diperkirakan jalur ini dapat menampung hingga 20 ribu kendaraan setiap hari. Dengan batas kecepatan 40 km per jam. Kurang lebih kita bisa melihat sendiri jalan yang sudah rigid 90-an persen ya. Mudah-mudahan yang masih 10 persen ini bisa terpejar sampai dengan hamilus 15. Paling lambat hamilus 10, tanggal 5 Juni bu. Dan saya optimis sih, saya melihat itu. Hanya saja memang yang agak krusial jembatan Kenteng ya. Namun pemudik harus waspada saat melewati jembatan Kenteng. Sebab jembatan berada di kemiringan 10 hingga 15 darjat. Serta terdapat tanjakan dan turunan yang dikhawatirkan licin saat hujan. Oleh karena itu pihak jasa marga berencana hanya membuka jalur ini di siang hari. Tim Liputan melaporkan untuk net.